Aku gak akan pernah lupa sama kejadian waktu SD dulu, salah satu kenangan pahit yang bikin aku merasa gak memiliki sosok ayah yang aku harapkan. Hai, Tania disini. Kali ini aku dititipi cerita dari temen aku, Alia, yang ingin bercerita tentang sosok ayahnya. Alia udah nginjinin aku untuk menceritakan kisahnya ke kalian. Jadi, untuk Alia dan kalian yang lagi ada di kamar, selamat mendengarkan cerita ini ya. Waktu SD aku hobi banget nulis puisi. Aku selalu berharap suatu hari puisi buatanku akan dimuat di koran atau gak di majalah. Aku ngasih puisi buatanku ke ayah. Sebenernya aku kasih ke ayah aku juga bukan biar ayah nilai sih. Karena aku tau, ayah itu gak tertarik sama puisi buatanku. Aku cuma minta tolong ayah untuk mengirimkan puisi itu ke koran. Tapi, tau gak reaksi ayah? Puisi jelek gini, siapa yang mau baca? Mungkin buat ayah, kata-kata itu cuma canda belaka. Tapi buat aku, kata-kata itu bikin aku ngedown banget. Walau aku gak naruh rasa benci yang gimana-gimana, rasanya jadi agak sedih aja gitu. Karena aku tumbuh jadi anak yang gak berani buat cerita terlalu personal ke ayah. Aku gak berani cerita soal cita-cita aku buat daftar beasiswa nulis di New York atau cerita soal proyek buku puisi yang lagi aku kerjakan. Sampai suatu hari waktu kuliah semester 3, aku tiba-tiba harus masuk rumah sakit gara-gara tipes. Ayah bilang, Kamu ini keseringan nulis sampai malam. Makanya tuh jadi sakit gini. Aku gak terima pas ayah bilang gitu. Kenapa ayah suka sensi setiap dengar sesuatu yang berkaitan sama nulis. Hari itu aku ngeluhair semua unek-unek aku. Aku ceritain rasa sedih sama kecewa aku setiap ayah ngejelek-jelekin kecintaan aku buat nulis. Aku pikir ayah bakal marah. Tapi ternyata ayah cuma diem. Kita diem-dieman cukup lama. Sampai akhirnya ayah pamit pulang dulu ke rumah buat ngambil jaketnya. Malamnya aku liat ayah udah duduk di sebelahku dan ngasih sebuah buku. Ini aku gak salah baca. Ayahku pernah bikin novel. Ayah lalu cerita kalau dulu dia juga pernah punya ambisi buat jadi penulis. Ambisi itu mengorbankan banyak hal. Novel buatan ayah gak sukses. Dan ayah sempet nganggur lama banget karena uangnya habis untuk publis novel ini. Aku bener-bener gak nyangka loh. Ternyata selama ini ayah cuma takut aku mengulangi kegagalan yang pernah dia lalui. Bukan karena benci ngeliat aku nulis. Ternyata kita gak bener-bener kenal sama orang tua kita sendiri ya. Orang tua juga gak selalu tahu cara yang tepat buat menyampaikan kekhawatiran mereka. Ini yang memunculkan perasangka-perasangka buruk dalam diri kita sebagai anaknya. Atau juga sebaliknya. Pernah gak sih ngerasa susah banget buat deket? Atau sekedar ngobrol sama ayah kalian sendiri? Terima kasih ya udah dengerin curhat aku. Dengarkan curhat dari kamar hanya di channel youtube Kintakun. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe.